Di tahun 2020, kita melihat hikmat manusia telah jatuh dan terbuka. Dan sebagai hasilnya kita kehilangan iman pada pemerintah, obat-obatan, bahkan sistem edukasi pada anak-anak. Tetapi justru di jam seperti ini, suara hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan. Dia sedang di lapangan memperdengarkan suaranya seperti suara yang jernih. Dia berkata seperti ini, kepada engkau umat Tuhan, aku memperdengarkan suaraku. Mulutku menyampaikan apa yang jelas untuk menyampaikan nasihat yang jelas. Bahwa barang siapa yang mencari aku akan menemukan aku, dan barang siapa yang menemukan aku menemukan hidup. Dan saya ingin berkata kepada generasi yang lebih muda sebagai mama dan menyatakan bahwa ini merupakan pengharapan kami engkau menemukan hikmat. Karena hikmat, walaupun ini memerlukan engkau membayar dengan apa yang engkau punya. Untuk engkau mencarinya seperti harta yang terpendam, maka engkau akan menemukannya. Takut akan Tuhan. Dan engkau akan menemukan pengenalan akan Allah. Oh roh kudus, aku berdoa, bahwa sementara suaramu berseru di jalan-jalan dengan suara yang jelas, dan mereka yang mencari engkau akan menemukan engkau. Sebab engkau adalah roh kebenaran, dan engkau adalah tuntunan kami dan guru bagi kami dalam kehidupan ini. Amin.